Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai rumitnya basalah aksi penanganan kelompok kriminal bersenjata Papua Di kesempatan berbeda, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan akan terus meningkatkan upaya perlindungan kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan konflik Presiden Joko Widodo mengungkapkan kesulitan aparat keamanan menagani kelompok kriminal bersenjata Papua Menurut Presiden hal ini karena KKB Papua sangat menguasai medan yang dikenal sulit Kondisi wilayah konflik di Papua atas semudah yang ada di Jakarta Mulai dari cuaca yang dingin, hutan belantara hingga jurang yang sangat dalam Situasi lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita hidup di Jakarta Saya kenduga dua kali, kewamennya enggak atau empat atau lima kali Medannya itu betul-betul medan yang sangat, sangat sulit Hutan belantara, sangat dingin, jurangnya dalamnya beratus-ratus meter Kalau belum kesana belum bisa membayangkan Padahal yang namanya KKB itu menguasai lapangannya Bukan berarti kita pesimis enggak, tapi memang medannya seperti itu Meski demikian Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap optimis dan tidak mundur melakukan pengamanan di wilayah konflik dengan berbagai kesulitan tersebut Tapi kan juga kemarin yang Sandra sudah ada juga yang sudah bisa diamankan kembali Jadi medannya kalau Bapak Ibu kesana baru ngerti betul betapa medannya sangat berat sekali Sementara itu Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan ada enam kabupaten di wilayah Papua yang rawan konflik karena keberadaan kelompok kriminal bersenjata Enam kabupaten ini tersebar yakni tiga di Papua Tengah dan tiga berada di Papua Pegunungan yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya Wakil Presiden menilai perlunya perlindungan untuk daerah yang rawan KKB ini guna menjaga perlindungan kepada masyarakat Mungkin untuk enam kabupaten ini akan kita lakukan semacam peningkatan perlindungan untuk masyarakat dan juga perlindungan terhadap kedaulatan NKRI dari apa istilahnya KSP ya kelompok KST kelompok separatis teroris kita nyebutnya KST kelompok separatis teroris jadi untuk enam kabupaten ini mungkin kita akan adakan semacam upaya perlindungan melalui ya operasi-perasi yang lebih lebih menjamin berbagai modus digudakan penyalur memberdaya para calon pekerja migran Indonesia ilegal belum lama ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama imigrasi telah menggagalkan keberangkatan sebanyak 10 orang yang hendak menjadi korban penempatan Don Pro Sededal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama imigrasi dan kepolisian Bantara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan pemberangkatan 10 pekerja migran Indonesia yang hendak menjadi korban penempatan secara non-produseral Sekretaris utama BP2MI Rinaldi dalam jumpa pers berhasil mengatakan dari ke-10 PMI non-produseral yang berhasil digagalkan dan ditanggulangi tersebut diketahui akan diberangkatkan ke negara Timur Tengah diantaranya seperti Arab Saudi, Qatar dan Dubai Semua calon pekerja migran tersebut akan ditempatkan ke negara Arab Saudi sektor domestik sebagai asisten rumah tangga dan rata-rata pendidikannya adalah tamatan SD SMP Bapak Ibu sekalian, meskipun Arab Saudi adalah bagian dari negara penempatan tenaga kerja Tapi kami di BP2MI sudah lama melakukan moratorium untuk penempatan tenaga asisten rumah tangga untuk ke tempat Arab Saudi Dalam pencegahan pemberangkatan calon pekerja secara non-produseral tersebut berawal dari saat petugas imigrasi melakukan pemeriksaan data diri dan tiket keberangkatan sampai alasan kepergian mereka secara bersamaan Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam para PMI hanya mampu menunjukkan paspor serta tiket tujuan Jakarta-Kolombo dan Kolomboriak dengan keterangan ziarah tanpa adanya dokumen kelengkapan lainnya Kesepuluh PMI saat ini telah diserahkan ke pihak Polresta Bandara Soekanohata untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab atas penyelundupan PMI non-produseral tersebut Dalam kesempatan ini saya tentunya atas nama kepala BP2MI Pak Beni menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mau bekerja di luar negeri bukannya pemerintah tidak ingin masyarakatnya ke luar negeri harus melalui prosedural Nah ini yang kita selalu ulang-ulang dan kita sosialisasikan ke masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Presiden Joko Widodo meninjau kondisi infrastruktur ruas jalan Gunting Saga Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Subatra Utara Presiden menargetkan perbaikan jalan di Labuhan Batu Utara akan dilakukan paling lambat bulan Juli 2023 Presiden Joko Widodo ketika memberikan keterangannya kepada wartawan dalam kunjungan kerjanya usai meninjau ruas jalan Gunting Saga di Labuhan Batu Utara Sumatra Utara pada tanggal 17 Mei 2023 menyebutkan terkait peran aktif masyarakat di media sosial sangatlah membantu untuk pemerintah dalam melakukan peninjauan dan perbaikan infrastruktur salah satunya terkait ruas jalan Gunting Saga di Labuhan Batu Utara Sumatra Utara ini Selain mendapatkan informasi dari PU, Presiden Joko Widodo mengaku juga menerima aduan masyarakat tentang kerusakan ruas jalan melalui akun media sosial pribadinya Untuk wilayah Sumatra Utara, dari 2.600 km jalan nasional sebanyak 260 ruas jalan mengalami kerusakan dan dari 3.005 km jalan provinsi, 340 km di antaranya juga mengalami kerusakan Tidak hanya itu, dari 33.000 jalan kebupaten di Provinsi Sumatra Utara 13.000 km juga mengalami kerusakan termasuk di ruas jalan Saga di Labuhan Batu Utara ini Oleh karena itu, Presiden menargetkan paling lambat perbaikan jalan di Labuhan Batu Utara akan dilakukan paling lambat bulan Juli 2023 mendatang Sedangkan pengerjaannya akan dilakukan pembagian mulai dari pemerintah kebupaten kota, provinsi, dan ada yang diambil alih oleh pemerintah pusat Saya dapat dari PU dapat Saya dari masyarakat lewat IG, lewat Twitter, lewat Facebook yang saya miliki semuanya dapat Karena kemarin saya cek urusan jalan rusaknya ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook yang kita miliki Jadi cross-check kan, sama Kalau PU mengatakan jalan ini, kita cek di O, ya sama Kementerian Kesehatan melalui Direkturan Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menjelenggarakan Forum Nasional Hilirisasi dan Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri Pada acara tersebut, Menteri Kesehatan mendorong industri farmasi hingga fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan sediaan farmasi dalam negeri Dalam Forum Nasional Hilirisasi dan Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin menyatakan Aturan hilirisasi farmasi yang saat ini sedang disusun oleh jajaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri farmasi di Indonesia lebih maju dan tertata baik Menurut Menkes, pertumbuhan industri farmasi untuk menghasilkan obat-obatan di dalam negeri masih jauh tertinggal dibandingkan negara India dan Amerika Serikat Salah satu penyebabnya adalah regulasi hulur ke hilir yang masih lemah seperti izin kepatanan obat, penelitian obat-obatan di farmasi yang minim hingga penentuan pajak Oleh karena itu pemerintah berusaha menyusun aturan hilirisasi bagi industri farmasi dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang peningkatan penggunaan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri Tapi industri farmasi yang buat saya, yang saya titip adalah pembangunan dari hulu ke hilir itu sangat penting dan itu harus dipaksa untuk dibangun pemerintah akan memberikan regulasi yang memaksa akan memberikan insentif yang menyenangkan gitu jadi ada yang menyedihkan gitu, ada yang menyenangkan supaya teman-teman bangun dari hulu ke hilir sehingga cerita saya yang tadi di depan tidak terulang lagi dan mereka itu bukan hanya obat, itu bisa alat kesehatan bisa juga alat tes diagnostik, vaksin, dan lain sebagainya itu kita mau bikin dari hulu ke hilir Sebagai langkah awal memperkuat pengadaan obat dalam negeri diharapkan pihak farmasi dapat mendata jenis obat atau alat kesehatan apa saja yang dibutuhkan fasilitas kesehatan di hilir sehingga anggaran negara membeli bahan dan obat-obatan impor dapat lebih ditekan serta menumbuhkan pendapatan produk domestik Brutonegara Pemirsa, saya Jeddah, kami akan kembali dengan dialog BDLA-A Protokoller Spons Program Pendamping Negara sesaat lagi